Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukarillah Salatan wa salaman ala rasulillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa mawala Kaum muslimin Bapak-bapak Ibu-ibu Pemuda, pemudi Anak-anak yang dicintai Allah Alhamdulillah Sampai detik kiniku Kita diberikan Kekuatan iman dan Islam Sampai detik kini Kita diberikan kekuatan Kesehatan Dan Alhamdulillah telah selesai Melaksanakan sholat isa secara berjamaah Semoga sholat isa yang baru kita lakukan Diredai oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Salawat dan salam Kita doakan kepada Allah Semoga sampaikan kepada Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin Bapak-bapak Ibu-ibu yang berbahagia Tema kita pada malam hari kiniku Cukup singkik Tapi pembahasannya panjang Zakat wakaf impa sadakah Kalau kita bahas dalam waktu yang sangat pendekon Tidak akan putuhi Makanya Ambo mencuba untuk Mensimpulkan Zakat wakaf impa sadakah itu Dengan tema Filantropi Islam Bapak-ibu sekalian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi Ayat 267 yang berbahagia Ayat 278 yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Bapak-ibu sekalian Dalam waktu yang sangat pendek Kita cuba Seketik Maulas dasar-dasarnya saja Tidak bisa kita pungkiri Dan memanglah menjadi satu habit Atau kebiasaan bagi kita Untuk selalu membantu orang lain Lah menjadi budaya kita itu Bahkan dalam sasak pun Dalam pelik pun Dalam susah pun Kita masih berpikir bisa membantu Saudara kita Itulah yang kita lakukan Selama kita hidup Namun yang menjadi persoalan adalah Yang menjadi masalah adalah Bisakah kita mengklarifikasi Atau memilah Ma bantuan yang sifatnya Wajib Ma bantuan yang sifatnya Anjuran Ma yang bantuan yang sifatnya Sadakah biasa Atau pemberian biasa Itu perlu kita dudukkan Sehingga Sehingga pola Atau habit Atau kebiasaan Kedermawaan Kedermawanan Yang ada dalam diri kita Itu jaleh Kotak-kotaknya Jaleh onggok-onggoknya Allah SWT Memfirmalkan pada kita Melalui ayat Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Amfiku Ada perintah disitu pada kita Amfiku Min toibati Ma kasabatum Nafkakanlah Berikanlah Olemu Min toibati Ma kasabatum Semua yang baik Dari apa-apa Yang telah kamu usahakan Wa mimma Akhrajanalakum Minal ar Dan dari Apa-apa Yang telah Allah Keluarkan Dari Bumi Ila akhar Bapak-Ibu sekalian Iko ayat Adalah Perintah Bagi kita Umat yang beriman Umat Islam yang beriman Untuk selalu Membudayakan Atau membiasakan Kedermawanan Namun Kalau kita telusuri Lebih dalam Ayatku Sifatnya Umum Dalam Al-Quran Banyak Ayat Yang lain Yang memilah Ma sadakah Ma amfaku Yang sifatnya Khusus Dan Umum Ada sadakah Itu Bimakna Khusus Ada sadakah Itu Bimakna Umum Kalau sadakah Bimakna Khusus Itulah Yang terdapat Dalam Surat At-Tawbah Ayat 103 Dan Ayat 60 Itu Namun Zakat Bapakna Bapak Sekalian Apa itu Zakat Dalam Fiki Kajian Fiki Itu Dinyatakan Zakat Itu Adalah Ukuran Tertentu Waktu Tertentu Kemudian Diberikan Kepada Orang Tertentu Jaleh Kalau Dalam Bahasa Kami Yang Mencuba Mengkaji Itu Yang Dinamukan Zakat Adalah Harato Orang Yang Ado Pado Harato Awak Yang Wajib Kita Kalu Itu Yang Zakat Harato Orang Yang Ado Dalam Harato Kita Yang Telah Kita Usahukan Baik Melalui Usaha Dagang Pegawai Petani Dan Segala Macamnya Wajib Kitu Kalu Kepada Siapa Kepada Orang Yang Telah Ditentukan Asnaf Delapan Namanya Itu Dalam Taubah Ayat 60 Nah Zakat Itu Bapak Ibu Sekalian Tidak Bisa Main Dalam Al-Quran Labi Al-Quran 30 Ayat Bersandingan Antara Solat Dengan Zakat Pembicaraan Tentang Solat Dan Zakat Artinya Apa Solat Dan Zakat Sama Kewajibannya Tidak Ada Tula Ansua Di Situ Kalau Bapak Ibu Solat Tidak Membayar Zakat Ada Yang Kurang Dalam Keislaman Kita Samparan 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 Itu Lima Syahadat Solat Zakat Zakat Puasa Haji Kalau Kalaulah Banyak Banyak Mengeluarkan Dana Untuk Filantropi Untuk Dermawan Alhamdulillah Baik Tapi Pilah Ma yang zakat Ma yang wakaf Ma pemberian Biasu Ma pemberian Yang cuma Cuma Dipilah Yang Banyak 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 Berwakaf Banyak Kita Bersodakah Samantaru Zakat Lupu Hati-hati Zakat Wajib Tidak Sodakah Yang Wajib Makanya Ada Sodakah Itu Bimana Khas Bimana Khusus Ikul Yang Zakat Itu Tidak Bisa Bermain Di Situ Makanya Bapak Ibu Sekalian Dalam Urusan Zakat Itu Harus Jaleh Jaleh Kalau Itu Di Siko Di lima Kaum Ada Yang Bertani Panen Cukuit Hasil Panen Itu Sazakat Kaluakan Zakat Jangan Dipikin Pulau Jangan Dihetong Pulau Pupuk Upah Bakar Raju Dan Saka Macam Tidak Usah Dipikin Itu Kalau Cukuit Sazakat Kaluakan Zakat Kalau Indah Allah Nekam Ambil Dicabiknya Balik Caranya Barah Banyak Apatang Minta Minta Ujan Salat Istiqa Sabananya Ujad Tidak Dimintanya Keturujanya Itu Tapi Catatannya Ikuti Perintah Allah Jangan Lupa Kita Kalau Laman Nuai Padi Cukuit Sazakat Kaluakan Zakatnya Bagi Tujua Bagi Pegawai Bagi Kita Yang Pegawai Yang Punya Gaji Menyabik Setiap Bulan Jangan Enggan Mengeluarkan Zakat Kalau Kita Enggan Mengeluarkan Zakat Setiap Bulan Yakinlah Harak Itu Yang Kita Dapet Setiap Bulan Itu Itu Ado Pahitnya Bikuto Nak Tahu Saya Banyak Tapi Nampak Banyak Kurang Berakait Karena Zakat Nggak Dikalu Walaupun Kita Banyak Sadakah Makanya Dibedakan Mayang Zakat Mayang Sadakah Bi Yeso Jadi Bapak Ibu Sekalian Zakat Ikut Tidak Main Apalagi Bagi Pedagang Profesional Profesional Itu Bisa Saja Ya Hakim Loyal Penjahat Penjahit Kita Pegawai Itu Profesional Namun Kadang Kalau Bapak Ibu Sekalian Cekirannya Itu Lebih Gadang Daripada Gajinya Kadang Kadang Kala Cekiran Itu Pendapatan Luar Gaji Kalau Menjabat Itu Lebih Gadang Daripada Gajinya Ini Cekiranku Pendapatan Luar Gajiko Wajib Dikeluarkan Zakatnya Nggak Main-main Makanya Islam Itu Maju Karena Memang Zakat Itu Dibudayakan Oleh Khalifah Khalifah Pada Masanya Baik Umar bin Khattab Ataupun Pada Masa Abasiya Umar bin Abdul Aziz Kamuslimin yang berbahagia Itu yang pertama Wajib Zakat Yang kadu Aduh yang sifatnya Anjuran Anjuran itu Adalah Wakil Kalau Bapak Ibu Yang telah Pulang Haji Itu Ada Pada Waktu Yang Khusus Itu Wukuf Kalau Nak Wukuf Nak Sah Haji Apapun Keadaan Seseorang Yang Melaksanakan Ibadah Haji Pasti Akan Melakukan Hukuf Di Padang Arapah Makna Wakaf Adalah Berhenti Terhenti Atau Berhenti Makanya Ketika Kita Berwakaf Tanah Untuk Pembangunan Masajik Diwakafkan Oleh Nenek Moyang Kita Atau Tutuo Kita Berhenti Disitu Memfaatkan Dan Tanah Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Dipakai Untuk Yang Lain A Peruntukan Zakatnya Untuk Masajik Gunakan Untuk Masajik Dan Tidak Satupun Yang Berhak Untuk Mengambil Alih Haratu Wakaf Menuntut Hatta Wakaf Tidak Boleh Kan Ada Ahli Waris Menuntut Apa Ahli Waris Yang Tidak Tau Tentang Aturan Wakaf Kalaupun Ada Administrasi Tetip Tetip Administrasi Yari Kiniko Yang Lakukan Oleh Pemerintah Ya Mungkin Untuk Membantu Silahkan Lakukan Adanya Untuk Menerbikan Suri Tentang Wakaf Yang Telah Diberikan Oleh Tetua Tetua Kita Dahulu Yang Namun Wakaf Bapak Ibu Sekalian Haratu Wakaf Itu Indak Boleh Kurang Indak Boleh Sumbiang Apakah Dalam Bentuk Haratu Benda Mati Ataupun Dalam Haratu Bergerak Kini Ada Namunnya Wakaf Tunai Wakaf Uang Silahkan Kalau Kita Berwakaf Sajuta Sebagai Wakaf Tunai Nempiti Sajutakun Tidak Boleh Kurang Dikelola Oleh Pengelola Wakaf Terus Apa Yang Apa Yang Akan Didapetkan Adalah Nilai Manfaat Dari Dana Sajuta Tadi Bacaranya Dana Sajuta Tadi Oleh Pengelola Dikembangkannya Dalam Bentuk Usaha Apapun Usahanya Ketika Dana Itu Beruntung Setelah Dikembangkan Keuntungannya Sekolah Yang Yang Boleh Dimamfaatkan Itulah Yang Namanya Nilai Manfaat Wakaf Bukan Dana Wakaf Itu Yang Dibagi-bagi Bapak Ibu Kalau Biasa Umrah Kamakah Madinah Itu Banyak Itu Yang Berwakaf Itu Tapi Bukan Hata Wakaf Itu Yang Dibagikannya Hasil Dari Pengembangan Hata Wakaf Dia Roti Dia Dia Makan Dia Makan Itu Terjadi Di Makah Di Jeddah Dan Madinah Itu Kebanyakan Dari Halatu Wakaf Tidak Zakat Itu Jadi Bapak Ibu Sekalian Perlu Kita Mengklarifikasi Atau Mengunggu-unggu Kedermawanan Kita Mayang Zakat Mayang Wakaf Mayang Sadakah Biasu Kalau Sadakah Biasu Terserah Semau Kita Semampu Kita Tidak Ada Masalah Seperti Bapak Pengurus Tadi Mengajak Kita Untuk Membangun Masjid Dalam Bentuk Infak Sadakah Wakaf Silahkan Tapi Yang Perlalu Kita Ingatkan Adalah Sudakah Kita Hetong Harato Yang Telah Kita Wakafkan Kita Impatkan Itu Bahagianya Dari Zakat Kalau Akan Zakat Dulu Baru Kita Berwakaf Kalau Akan Zakat Dulu Baru Kita Sadakah Sebanyak Apapun Bapak Ibu Sekalian Kalau Zakat Tidak Dibayarkan Sio Sio Keraju Awak Nau Zubillah Suma Nau Zubillah Mari Mulai Dari Kini Kita Baus Untuk Untuk Memilah Mayang Kewajiban Awak Yang Menjadi Hak Orang Lain Mayang Hak Awak Yang Kita Berikan Kepada Orang Lain Mayang Belas Kasian Kitu Yang Kita Salurkan Kepada Orang Lain Mudah Kemudian Ada Wemfaat Nyo Fakta Biru Yaw Lail Afra Lala 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 Tuklihun Astaghfirullah Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh